Kali ini kita masuk ke hutan di dekat pemukiman atau di dekat teman warga ya. Nah disini sering terlihat yaitu penampakan dari ular kobra. Jadi kali ini kita coba untuk mereview atau mencari sarangnya atau lubangnya di sekitar sini. Karena ini adalah hutan kecil, biasanya ular-ular tersebut akan berada di tempat-tempat seperti ini. Kita akan coba mencarinya. Dan untuk menunjukkan kepada kawan-kawan semuanya tempat-tempat yang berbahaya. Atau tempat-tempat yang menjadi sarang, ular kobra dan ular-ular lainnya serta hewan-hewan berbisa lainnya. Dan satu hal yang saya ingatkan, kegiatan seperti ini jangan diikuti, tidak untuk ditiru. Kita akan coba mencari tempat-tempat ini ya. Kita akan coba mencari tempat-tempat ini ya. Jadi disini tidak ada kita rekayasa. Jika member temuk-tempat ketemu dan jika tidak, pun tidak. Karena tidak betul-betul rekayasa ya. Kita yang mencari atau mereview sarang-sarangnya atau tempat-tempatnya. Ini sangat mencurigakan sekali tempat ini dan sangat mengerikan ya. Ini kayu, ini kayu cemara ini. Terambil dari sini kayu arah. Yang dalamnya ada banyak sekali lubang-lubang ya. Ini bisa jadi tempat atau sarang dari ular kobra dan hewan-hewan berbisa lainnya. Coba lihat seperti ini. Nah ini dalaman ya. Ini ada lubang juga ya. Jadi kita menggunakan kayu ya. Kalau untuk melihat foto ini. Karena... Oh ya. Ada lubang besar. Bisa mengurihkan sekali ini. Ini dari luar nih kita. Kita ada di sini. Ini sih... Di sekitar kayu ini. Ini yang lebih besar nih. Ini yang lebih besar nih. Ini yang lebih besar. Ini yang lebih besar. Ini adalah salurannya. Kita tahu ya saluran apa ini ya. Kita coba terusuri. Kita coba terusuri. Kita coba terusuri. Kita coba terusuri. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati